Satu rumah lagi yang ada di Surabaya Timur dan ini minimalis modern, yuk kita cek. Guys, satu lagi rumah yang ada di Surabaya Timur dan ini sangat menarik sekali karena harganya sangat murah. Modelnya sudah minimalis modern, bisa dilihat di fasad depannya. Rumah ini mempunyai tipe minimalis modern dan mempunyai warna yang sangat grey, sangat grey sekali. Jadi, kombinasi warna putih dan granit marmer, juga kanopi yang berwarna putih. Jadi, kombinasinya warna putih dan abu-abu saja. Menarik sekali rumah ini ya, yuk kita lihat. Rol jalannya dua mobil, jadi pastinya teman-teman bisa membeli rumah ini dengan salah satu perseratan KPR, yaitu minimal jalannya bisa dilalui dua mobil. Oke, untuk pagarnya ini, rumah ini sangat menjaga keamanan ya. Pagarnya itu full teman-teman, dari atas sampai bawah. Dan slidding dua, jadi fungsinya bisa dua. Bisa pakai carport sebelah sini, juga bisa pakai carport sebelah sini. Jadi, tidak ribet kalau kita punya dua mobil. Satu mobil kecil di sini dan satu mobil besar di sini. Atau satu mobil juga pakai sepeda motor di sini. Jadi, tidak terlalu ribet untuk parkir dan untuk fasilitas dari carport ini. Di area carport sebelah sini, ini pastinya dikasih kanopi karena ini fungsinya untuk mobil. Jadi, untuk standby mobil. Tetapi, sebelah sini tidak ada kanopi karena di sini cuma hanya untuk transisi saja. Tapi, teman-teman bisa pakai kanopi juga. Disambung lagi di sini supaya lebih aman dan lebih dingin juga. Kita masuk ke ruang dalam yuk. Nah, arah sini ada teras nih. Terasnya tidak terlalu besar. Pakai granit sudahannya. Dan, masuk ke dalam. Ini adalah ruang tamu. Ruang tamu dari rumah ini sangat luas, teman-teman ya. Luasan dari ruang tamu ini sekitar 4,5 x 2,5. Dan, di sini teman-teman drop ceiling-nya Anda bisa lihat. Ini ada drop ceiling dan ada 3 lampu. Dan, mungkin bisa dipakai untuk lampu LED di belakang drop ceiling-nya juga. Dan, ini ada 2 jendela yang view-nya adalah view dari teras tadi ya. Bisa dibuka, teman-teman. Wah, besar. Ini 2 jendela ini gede-gede. Ventilasi udara masuk dari sini. Juga pintunya ada kombinasi ini. Pintunya deko ya. Deko tapi ada kombinasi kaca dan pakai deko. Dan, pegangannya masih seperti standar biasanya. Nah, untuk warnanya Anda bisa lihat ini. Saya di rumah ini dingin ya. Warna-warnanya ini. Karena, warnanya ini pakai biru muda. Antara biru muda dan putih. Oke, masuk lagi ke sini yuk. Area ini adalah area untuk jalan. Jalan menuju ke mana? Jalan menuju ke kitchen. Jalan menuju ke kamar mandi. Dan, jalan menuju ke ruang tengah di sini. Juga jalan menuju ke kamar di belakang saya. Satu lantai, ada satu kamar. Ada satu ruang keluarga. Satu kamar tamu. Ada satu kamar mandi. Juga ada satu kitchen. Dan, di belakangnya yang saya suka di sini ada ruang terbuka yang lumayan besar. Kita lihat. Ruang terbukanya lumayan besar teman-teman ya. Di sini bisa dipakai untuk taman atau dipakai untuk jemuran. Kalau teman-teman suka estetik bisa dipakai untuk taman dan ruang santai keluarga. Ada kamar mandi pembantu dan ada kamar juga untuk pembantu tetapi bisa juga dipakai untuk gudang. Adalah sebelah sini bisa dipakai untuk ruang keluarga tetapi bisa juga dipakai untuk ruang kerja teman-teman. Karena luasnya tidak seberapa. Jadi, bisa dipakai untuk ruang kerja juga. Di sebelah kiri saya. Ini adalah kamar di lantai satu. Di lantai satu ini ada kamar yang luasnya 3 x 2,5. Dan ada kaca. Tapi, kacanya ini tuh iyasanya teman-teman untuk pencahayaan saja tidak bisa dibuka. Tetapi, jangan kuatir udara dari kamar ini dapat dari luar itu banyak sekali. Kita cek juga di depan saya. Ini ada kamar mandi. Di lantai satu. Yang fasilitas untuk area di lantai satu. Kamar mandi masih satu ya. Nuansanya abu-abu putih. Juga di area dapur ini. Yang paling saya suka area dapur ini teman-teman ya. Senangnya. Sudah ada kitchen setnya. Dan hadapnya itu hadap di luar. Kenapa? Dan ini ada jendela dua. Saya sukanya kenapa? Karena di sini kalau kita masak ada jendela yang ada di luar ini. Jadi, udara masak atau asapnya masakan itu bisa langsung keluar ke area depan. Oke. Jadi, disediakan semua dari kitchen setnya. Anda bisa lihat. Keren juga ya rumah ini. Nah, kita akan menuju ke lantai dua ini. Rumah ini sangat adem teman-teman ya. Karena dari sisi ventilasi udara banyak juga warnanya juga mendukung. Ini warnanya biru laut. Tapi biru lautnya soft gitu. Aku suka. Nah, dari reling tangga ini kita pakai. Reling tangga ini pakai bahan besi ya. Tetapi warnanya dikasih abu-abu. Lantainya juga granit. Dan di depan saya itu sangat terang sekali. Karena di depan saya itu ada jendela dua yang bisa dibuka untuk pencahayaan dan ventilasi di area tangga ini. Oke. Jadi, Anda tidak perlu khawatir untuk rumah ini. Sangat memadai untuk udara dan pencahayaannya. Oke. Nah, di lantai dua ini ada tiga kamar teman-teman. Kamar utama, kamar anak, dan kamar ART atau bisa dipakai juga untuk kamar pribadi. Kita lihat dulu kamar yang ada di belakang itu ya. Oh, ademnya di sini ya. Teman-teman, di sini udaranya sangat dingin sekali. Karena hadapnya meski barat. Tetapi waktu sore seperti ini. Suasananya sangat dingin. Oke, kalau Anda lihat di sini adalah area terbuka. Di sini ada satu kamar di belakang ini. Nah, bisa dipakai untuk kamar anak yang kedua. Nah, area ini view di bawahnya adalah area yang ada di bawah tadi ya. Ruang terbuka tadi ya. Bisa dipakai untuk taman. Kalau saya bisa beri usul, sepertinya di bawah ini bisa dipakai untuk taman kering. Jadi, di atas ini bisa dipakai untuk jemuran juga. Karena apa di sini bisa ada tanden atas nih. Aksesnya sudah disediakan juga. Dan bisa di sini bisa dipakai untuk jemuran. Kalau teman-teman mau tidak tampias, mau tidak terbuka tinggi. Di sini bisa dipasang area untuk dipakai kanopi. Tapi kalau saya usul rumah, jangan terlalu tertutup ya. Karena kalau tertutup bisa pengap. Oke lah, kena hujan sedikit-sedikit. Tetapi tidak bocor itu yang penting. Sebelah kanan saya ini adalah fasilitas kamar. Dua kamar yang ada di samping kiri saya ini. Kamar mandinya juga masih berluansa. Warna abu-abu pakai keramik yang sangat manis sekali. Area kamar kedua di lantai dua ini. Luasnya sekitar 3x3 teman-teman ya. Lumayan luas. Ada kaca di sini hanya untuk pencahayaan saja. Jadi, view-nya bisa lihat di luar. Yang saya suka pintunya itu teman-teman ya. Dari deko loh, bagus loh. Kotak-kotak minimalis. Nah, di ruang depan saya ini ada satu ruangan yang masih bisa dimanfaat untuk banyak ya teman-teman ya. Untuk lemari juga bisa. Atau untuk ruang kerja juga bisa. Untuk ruang belajar juga bisa. Karena masih luas ya. Sekitar 3x2,5. Masih luas sekali bisa dimanfaatkan banyak tempat. Oke, yang kita tunggu kamar utamanya bagaimana? Yuk kita lihat. Terang benderang. Padang sekali. Kenapa? Karena di sini ada balkon ya. Kalau di kamar utama ada balkon yang besar. Bagus nih. Jendelanya bisa dibuka. Balkonnya segini-gini bisa pakai santai-santai teman-teman. Untuk santai-santai di sini juga bisa. Karena luasnya sekitar 1 meteran ya. Dan ini ada jendela untuk kamar mandi ya. Ventilasi kamar mandinya bisa. Tidak pengelap di dalam. Luasannya juga lumayan ya teman-teman ya. Ini kalau saya lihat di area sini bisa dipakai di kamarnya itu. Tempat tidurnya di sini. Jadi di situ pakai nakas-nakas. Dan di sini pakai lamari-lemari. Dan yang paling saya suka dia ada kamar mandi dalam di sini. Lumayan gede ya teman-teman ya. Ada shower, closet, dan ada wastafel. Lumayan panjangnya sekitar 3,5an dan lebarnya sekitar 2 meteran. Kombinasi warna abu-abu putih dan ada di atasnya ada warna cat birunya. Kita sudah menjajahi semua rumah dan ruangan ini. Berapa sih rumah ini dijual? Tunggu sebentar tak turun dulu ya. Oke rumah ini lebarnya 6 x 17. Tetapi kelihatan luas dan lega. Karena penatannya juga lumayan sangat bagus. Pencahainya full. Cirkulasi udara juga sangat banyak. Rumah ini punya 5 kamar. 4 plus 1 teman-teman. Juga ada kamar mandi 3 plus 1. Sangat lengkap sekali karena fasilitasnya ada juga kamar ART juga. Rumah ini sudah ber-SAM dan juga ber-IMP. Dari teman-teman kalau lihat lokasinya sudah bisa masuk untuk KPR juga. Dan yang paling saya suka lokasi ini adalah lokasi yang paling dicari oleh teman-teman saya yang banyakan kuliah di ITS, di UNER ya. S2 gitu kan. Nah juga dekat juga dengan fasilitas rumah sakit Jarosu Tomo, Mitra Keluarga, Jarosu Wandi, Pusada Utama. Di sini pusatnya paling dekatnya. Mallnya dekat Galaxy Mall, Surabaya Plaza, TP. Kalau orang luar-luar kota juga ngomong TP itu sudah terkenal ya. Sangat dekat. Jadi lokasi rumah ini adalah lokasi pusat. Dan itu sangat murah sekali karena rumah ini jadi dijual sekitar 1, 4, 9, 5. Itu masih nego juga teman-teman. Yang mau viewing juga mau lihat detail rumah ini, janjian sama Mama Ita ya. Jangan lupa juga like dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk review rumah-rumah di Surabaya. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!